Halo Sobat Mabar, Selamat datang di channel Badminton Nations. Hari ini Badminton Nations ingin mengulas lapangan badminton yang sudah berusia 30 tahun lebih, yaitu Paradise Badminton Hall yang berlokasi di daerah Pademangan, Jakarta Utara. Di akhir video, kami akan berikan info biaya sewa dan jam operasional lapangan. Jangan lupa juga like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi channel Badminton Nations, dan ikuti media sosial kami berikut ini. Karena akses menuju Paradise Badminton Hall sempit, Sobat Mabar disarankan untuk menggunakan kendaraan roda dua dan angkutan umum. Dari kantor Samsat Jakarta Utara, Sobat Mabar ambil jalan lurus, ke arah Gunung Sahari. Setelah 200 meter, Sobat Mabar belok ke kiri, dan kembali berjalan lurus sekitar 500 meter, sampai bertemu dengan Misue. Dari Misue, kembali belok kiri dan berjalan lurus sampai pertigaan. Setelah melewati pertigaan, Sobat Mabar belok ke kanan, lalu belok ke kiri. Kemudian kembali belok ke kanan lagi. Masuk ke dalam gang, sekitar 50 meter, Sobat Mabar akan menemukan gedung berwarna biru, dengan gerbang abu-abu. Di situlah, letak Paradise Badminton Hall. Meskipun usianya sudah 30 tahun lebih, Paradise Badminton Hall, masih tetap bersih dan terawat, karena sudah melewati proses renovasi. Dari pintu masuk, Sobat Mabar akan langsung melihat meja kasir. Selain via WhatsApp atau telepon, di kasir juga bisa cek jadwal lapangan yang kosong, dan booking langsung. Ada dua jenis lapangan di Paradise Badminton Hall, yaitu tiga lapangan kayu dan tiga lapangan dengan alas karpet. Arena bermain, dilengkapi dengan turbin dan ventilasi di bagian dinding, untuk sirkulasi udara. Namun, saat siang hari, lapangan terasa panas, karena atap belum dilengkapi peredam panas. Meskipun terpisah, toilet di sini cukup sempit, dan kurang sirkulasi udara. Tak hanya menjual shuttlecock, grip, ataupun sewa raket, di sini juga menjual jersey, dan menyediakan jasa servis senar raket. Sobat Mabar, juga bisa membeli beragam minuman, dan camilan, yang tersedia di dekat meja kasir. Parkiran di sini cukup luas, namun hanya bisa untuk sepeda dan motor, karena akses jalan menuju Paradise Badminton Hall masuk gang sempit. Berikut biaya sewa, serta nomor kontak Paradise Badminton Hall. Gimana? Tertarik buat Mabar di sini? Ikuti terus video-video kami, dan nantikan ulasan lapangan berikutnya. Yuk, follow sosial media kami, dan dapatkan informasi terupdate, dari Badminton Nations.